Spontan deh, itu yang minta saya Karena pikiran saya waktu itu Saya harus menyelamatkan keluarga Bung Karno Putra Bung Karno Dan harus menyelamatkan partai yang pernah saya bangun Dengan susah payah ini Ya itu, jadi legowo lah Ternyata di bambu-bambu di pinggir sawah Itu ada makhluk Gantung di bambu begitu Kalau itu kera, enggak mungkin Karena besar Kalau itu manusia, enggak mungkin Masa manusia gantung-gantung gitu Nah, katanya orang-orang desa waktu itu Kalau ketemu makhluk-makhluk seperti ini Suruh nantang Wah, sepeda saya taruh, saya tantang Ayo, turun Saya ngomong coro desa, kuasa, miso-miso barang Mereka turun, jualan begini Jadi, bukan seperti manusia Jadi, kayak filmnya Semar itu kita manusia Makanya semar itu matanya rembes Bokongnya gede, wetengnya gede Artinya apa? Manusia itu selamanya adalah hidup di bumi Makan Makan terus di bumi Sampai kapanpun digambarkan semar itu rembes Oke, saya melanjutkan pertanyaan beberapa teman Penjelasan tentang karma Ada vikarma, ada akarma Intinya tentang karma ini Ada karma warisan luhur Bagaimana menjelaskannya? Karma itu adalah hukum konsekuensi logis Daripada waktu soma, sokma dulu hidup Jadi, kalau misalnya Kita ini pernah Memperdaya orang lain Entah berapa ratus tahun atau ribuan tahun yang lalu Suatu saat hidupnya, karmanya Itu pasti akan diunduh Misalnya Tahun 1965 Itu orang-orang yang meninggal Tak jelas Salah apanya Itu kan banyak banget ya Jangan dipikir itu tidak ada karma Ini ada karma Ada karma Dan karma ini Yang melakukan penebusan dosa Harus yang melakukan sendiri Caranya bagaimana? Caranya Mulai sadar akan karma itu Bahwa dulu pernah melakukan Hal yang tidak baik Harus ikhlas Ikhlas Membuang semua Apa yang dimiliki Bila perlu Untuk kepentingan Masyarakat secara umum Itu Jadi Ini kalau orang masyarakat Disalib Jadi itu caranya menebus karma ya Iya Berarti Yang jati ini Bisa jadi Kemungkinan Sokmanya orang yang tinggal 500 tahun yang lalu Di bumi Bisa juga Karena Sokmah itu Abadi dia Sokmah bukan Abadi Yang abadi itu roh Kalau Sokmah itu Bisa bergelombang hidup Sesuai dengan kurun waktu Sikonnya Enggak Oke Paham Yang jati pernah Meninggal Sampai 3 kali Dan kemudian ada yang menyelamatkan Bagaimana itu ceritanya Jadi gini Waktu pertama Di peristiwa 27 Juli ya Di Jalan Tiponogoro Jakarta Saya akan waktu itu mengadakan orasi setiap jam 4 sore Untuk orasi Widato Anak-anak muda Dan tokoh-tokoh politik Intinya apa Intinya Widato yang saya arahkan Tidak boleh menjelekan nama orang Tapi hanya bicara Masalah sistem politik yang ada Itu posisinya yang masih mahasiswa Atau bagaimana Waktu itu Saya sudah Anggota DPR Kalau gak salah Anggota DPR Di Jakarta sana Terus Setelah itu Datanglah seorang wanita Namanya Maharani Suhita Mahasiswa UI Umurnya 27 Cantik gitu Itu ya Nah itu ya Gambarnya itu ya Terus Mendekati saya Pak Kenalkan saya Maharani Suhita Itu Kaget ya Kok kayak nama Ratu Mojopait gitu Mbak Rani Mana tinggalnya Saya di Jeledok Itu dengan Bapak saya Pak Kadot Puger Terus ngomong-ngomong dengan saya Pak Saya diperintah Ibu Surungan ter Bapak Naik ke Gunung Lawu Gitu Langjati Karena yang Atau cantik ya Ya ikut aja Saya Budal Budal Mungkin Mungkin Sang Maha Kuasa Tau Gitu lah Rasanya Jawa Budal Gitu 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 Gak taunya Begitu saya Sampai atas Di atas kan Sudah banyak orang Kemah Loh Komandannya kok malah Disini Loh ada apa Komandan apa Yang ngadain Rapat di Tiponegoro Itu kan Pak Jati Tadi malam itu diserang Pak Banyak korbannya itu Banyak korbannya Udah Berapa ratus Gak tau itu korbannya itu Itu Nah Itu artinya kan diselamatkan saya Padahal Mbak Rani itu Gak kenal Ibu saya Ibu saya di Belitar kan Dia di Jakarta Gak pernah pergi ke ibu saya Gak pernah Itu Ternyata Urus punya urus Yang Yang menyuruh itu siapa Ibu Ratu Mas Selaut Selatan Ya Ibu Ratu Mas Selaut Selatan Itu Nah lalu Yang kedua Dari Gersik Saya ceramah Sampai di itu Sampai di Jalan tol Saya itu semaput Mestinya pasang ring jantung Ya punya sakit jantung Sematudet tau-tau Sudah di Ruang ICU Di rumah sakit sana Itu Waduh penuh dengan Selamat itu Sudah Tiga hari Ternyata saya mati itu Untuk apa Untuk mengetahui Bahwa besok Kalau mati itu Kayak ini loh Gitu loh ya Artinya Tidak seperti yang Diceritakan orang Jadi Umumnya Dalam kehidupan ini Kalau Keluarganya mati Itu kan Mesti didoakan Setuai dengan Keyakinan mereka Agama Kayak apa Kayak sesuai dengan Keyakinan mereka Bayangannya Kalau sudah Didoakan Lewat Keyakinan Bayangannya Sudah selesai Ternyata tidak Tidak seperti itu Ya Jadi Ternyata bahwa Kematian Itu adalah Konsekuensi logis Pada waktu hidup Bagaimana Otak menata Kehidupan ini Antara yang benar Dan yang tidak Banyak yang tidak Atau banyak yang benar Kalau banyak yang benar Itu berarti Karmanya Tadi itu Sedikit lah Jadi Misalnya Saya kepada Adik-adik ini Saya ngamuk Saya seneng Saya gini Saya marah Adik-adik yang untung Karena dosa Adik-adik Tak sedot Tak sedot Adik-adik yang untung Makanya Ditipu orang Di aneh orang Ya tetap Diam saja Tetap Ngalah saja Dan ternyata Ngalah itulah Suatu Kekuatan yang Sangat Ripet dan Besar sekali Misalnya Ini pernah juga Ya Maaf Ini PDIP itu Yang mendirikan Kan saya Jadi Jati Gusumo Saya terpaksa pakai istilah Jati Gusumo Karena Prinsip saya Orde baru Kekuatannya Kalau meja itu Kakinya tiga Kakinya tiga Itu putus satu Mesti tumbang Nah waktu itu P3 Golkar PDI Kalau saya masuk P3 Meskipun saya Islam Nggak mungkin Di sana jadi Orang Orang terdepan Ya Karena apa Sana mesti menghormati Toko-toko Sepuhyai Dan kalau Kesolat bareng-bareng Mesti Ditunjuk sebagai Imam Nah saya nggak bisa Gitu-itu Nggak bisa Lalu yang kedua Meskipun saya Bagai negeri Kalau saya ikut Golkar Wong Golkar itu Ada Untuk Menumbangkan Bung Karno Merubah negara Pancasila ini Maaf ini Mudah-mudahan Golkar yang sekarang Sudah Rubah ya Ini Golkar yang dulu Ya Nah Kalau saya masuk PDI Gampang Diajak Bicara tentang Nasionalisme Gampang Diajak Gambar Banteng Malah seneng Diajak bicara Bung Karno Ya seneng Nah Akhirnya saya Masuk PDI itu PDI itu Sampai Sampai Waduh Gregetan Aku kok nggak Dihambil-hambil Tindakan Pidato Aku di Pasar Belimbing Pakai korpori itu Pidato Di Pasar Belimbing Wah Bebung-bebung itu Di Pasar Belimbing Itu Nggak takut Sampai sekali Nggak takut Demi apa Demi Indonesia Gitu loh ya Ya ternyata Semua itu Nggak ada Masalah Dan justru Itu tadi yang Yang sangat Mempelajari saya Bahwa mati itu Sebenarnya adalah Kembali suci Kembali suci Suci itu apa Bersih Artinya Debu satu saja Nggak nempel Rumah saya di malam Gede Disini gede Tapi sama sekali Saya nggak pernah Pikir Gamelan saya pernah Dicuri disini Satu set Mungkin kalau beli Sekarang 200 juta Saya sekarang Gong satu aja Besi Punya 300 ribu Suruh beli Nggak saya beli Karena memang Nggak ada duit Yang di Itu di rumah sana Itu Semua dicuri Saya lapor Polisi Yanda Gini-gini Yanda Saya malah Sering main-main Ke rumah Keluarganya Sering-sering main ke sana Karena Pikiran saya Mungkin ini karma saya Mungkin dulu saya Pernah Mencuri Pernah gini Atau begini Begini Ya stagam Ngonoailah Gitu Lalu Pada waktu PDI Ini saya terasa Ini tidak ada apa-apa Tapi dia sendiri Kalau misalnya Tidak bagus Cuma yang penting Pelajarannya Suatu saat Saya itu dapat Panggilan Sebagai anggota DPR-MPR Yang kedua Di Jakarta Saya pamit Dengan ibu saya Minta doa Setubu Saya ada panggilan Ibu yang melahirkan saya Di Jakarta Terus pamit Sama ibunya Anak-anak Tapi non sewu Keliatannya Tempat saya Tidak di sana Loh Apa maksudnya Tidak ngerti Tidak apa Tapi saya berangkat Aja Tetap berangkat Ke Jakarta Karena dipanggil MPR-DPR Setelah di sana Itu saya Sudah terasa Naik sepur itu Koper saya Rantai rel Di pinggir dalam Gitu Saya titipkan Bakul rokok Terus saya masuk Ke kantor PDIP itu Semua setiap tahu Saya itu masuk ke ruang Masuk ke ruang Loh ada apa ini Biasanya mereka itu Kan hormat banget Kok semua pada masuk Terus saya ke dapur Ke dapur itu Menemui yang Mena masak nasi Merangkul sama Saya sambil nangis Loh ngapa ini Begini Aduh pak Tadi malam kantornya Mau dibakar Masa Loh kenapa Disini yang nomor sekian itu Bapak Ternyata diganti Bapak diganti Orang lain Gitu Nah itu Masa kan gak terima Sekarang dari Lampung Juga mau mendarat Sekarang sudah Di Prabu Mulai Mau mendarat Ke Priok Gitu Terus Langsung dari mulut saya Bilang apa Kenapa Tidak bertanya saya Itu yang minta Saya Spontan Itu yang minta saya Karena pikiran saya Waktu itu Saya harus menyelamatkan Keluarga Bung Karno Putra Bung Karno Dan harus menyelamatkan Partai yang pernah Saya bangun Dengan susah payah ini Ya itu Jadi Legowo lah Entoh mati itu Memang gak membawa Apa-apa tadi itu Tidak Tidak berusaha Tidak ada Kemelekatan Kemelekatan sedikit pun Terhadap dunia Ya Meskipun Ya Kita Kaya raya Tidak masalah Yang penting Jangan sampai Melekat di hati Iya Dan saya sarankan Hati-hati harus Jadi orang kaya loh ya Jangan bercita-cita Jadi orang gak punya loh Karena apa Karena hidup di negara Yang kaya Apakah 2024 Nanti Salah satu Calon Presidennya Memiliki jiwa Satriopi Ini Ya Kalau Bicara tentang itu Kelihatannya Agak Kontradiksi Dengan Kayalan saya Bayangan saya itu Nanti itu Tidak ada Pilihan Presiden Tahun 2024 Yang ada Apa Pilihan Pemimpin Dan Pemimpin itu Akan hadir Karena situasi Tertentu Dan Pemimpin ini Karena Sebagai Membuka Wahana Baru Tentang sistem Di negeri ini Mudah-mudahan Pemimpin ini Apa Mendapat Wahyu Dari Sang Maha Kuasa Mudah-mudahan saja ya Ada Pilpres Bagus itu Iya Oleh karena itu Sebelum Kesana itu Saya Membuat Satu Alternatif Lain Yaitu apa Mengumpulkan Raja-Raja Sejak 2008 Di Terowulan Sana Nanti kita Ulangi lagi Di Terowulan Sekarang Sudah kerjasama Dengan Ibu Bupati Dengan Toko-toko Sana Dengan Yayasan-yayasan Di sana Untuk Mojokerto Kita Sentralkan Sebagai Pusat Budaya Nusantara Itu Oke Beberapa Pertanyaan Terakhir Setelah itu Nanti kita Break Lanjut Life Sebentar Yang Banyak Orang-orang Yang Teman-teman Yang Pengen Menyapanya Dengan Secara Langsung Kita Lihat Bagaimana Masa Depan Kondisi Bangsa Kita Melalui Kartu Tarot Dan Pesan-pesan Yang Jati Apakah Benar Bahwa Kalau Saya Punya Keyakinan Apa Yang Pernah Disebut Manusia Itu Pasti Pernah Terjadi Misal Ada Orang Bisa Terbang Buktinya Mubarada Bisa Terbang Ada Orang Katanya Jumatannya Di Mekah Banyak Kisah-kisah Seperti Itu Apakah Benar Ada Makhluk Di Bumi Ini Di Muka Bumi Ini Atau Di Tata Surya Ini Namanya Alien Itu Gimana Tanya Alien Ada Benar Atau Enggak Saya Percaya Itu Alien Itu Ya Percaya Hanya Memang Bentuknya Tidak Seperti Kita Saya Mengetahui Alien Itu Pada Waktu Saya Kelas 5 SD Saya Itu Hobi Saya Itu Dulu Nonton Film Koboy Rumah Saya Di Desa Papungan Kanigoro Blitar Jam Jam 5 sore Naik Sepeda Pancal Itu Mau Nonton Biskop Di Kota Blitar Ternyata Di Bambu Di Pinggir Sawah Itu Ada Makhluk Gantung Di Bambu Begitu Kalau Itu Kera Enggak Mungkin Karena Besar Kalau Itu Manusia Enggak Mungkin Masa Manusia Gantung 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 Gitu Katanya Orang Orang Desa Waktu Itu Kalau Ketemu Makhluk Makhluk Seperti Ini Suruh Nantang Wah Sepeda Saya Taruh Saya Tantang Ayo Turun Saya Ngomong Corot Desa Kuasa Miso Miso Barang Jualan Begini Jadi Bukan Seperti Manusia Jadi Seperti Film Saya Masih Lalsim ASD Ternyata Kalau Setelah Ini Sekarang Saya Pikir Seti Setiap Planet Planet Itu Sudah Tercipta Dengan Sendirinya Penghuni Yang Penghuni Itu Karakter Sifat Dan Gen Wujudnya Tergantung Dari Planet Yang Ada Seperti Akhir Akhir Ini Tidak Terduga Sama Sekali Bahwa Cina Itu Sudah Bisa Membuat Apa Di Mars Di Mars Cina Itu Mars Ya W4 Itu Dan Sudah Ada Yang Uji Coba Disana Cantik Luar Negeri Banyak Yang Sudah Dili Ini Kalau Misalnya Kita Ingin Mengetahui Kita Ini Panen Karma Baik Dari Leluhur Apa Enggak Itu Gimana Caranya Oh Ternyata Aku Ini Panen Karma Baik Dari Leluhur Leluhur Artinya Kita Itu Tanda Tandanya Apa Tanda Tandanya Ya Itu Tadi Nanti Akan Di BCI Lewat Ngimpi Lewat Renungan Secara Nggak Sadar Ini Saya Nggak Bisa Menceritakan Orang Lain Ya Karena Karena Yang Saya Sendiri Bukan Orang Lain Saya Sendiri Aja Ya Saya Sejak Kecil Tergila Gila Terhadap Singosari Sejak Kecil Karena Gendedes Itu Coantik Karena Gendedes Puin Tercerdas Terngiang Sejak Kecil Terngiang Akhirnya Saya Ternyata Mempunyai Perdepuan Di Singosari Dan Saya Mempunyai Lukisan Gendedes Yang Cantik Seperti Di rumah Itu 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 Kan Nggak Mungkin Kalau Ini Saya Tidak Karma Tapi Karma Dari Mana Nggak Usah Dihitung Karena Nanti Malah Malah Keliru Jadi Yang Disadari Kegemaran Kesadaran Yang Digeluti Yaitulah Yang Ditekuni Baru Setelah Itu Sadar Saya Sadar Juga Mungkin Saya Dulu Itu Mungkin Tapi Masih Mungkin Saya Dulu Itu Pernah Hidup Zaman Singosari Sebagai Apa Sebagai Apa Pertanyaan Terakhir Yang Sebelum Kita Live Beda Nggak Apa Perbedaan Tuhan Batara Dewa Itu Beda Semua Ya Ya Beda Kalau Tuhan Adalah Cahaya Yang Bersinar Kepada Semua Titah Ya Semua Titah Baik Manusia Ataupun Binatang Ataupun Apapun Ya Dan Tuhan Pada Waktu Bersinar Ini Dibeli Perangkat Yang Namanya Otak Dengan Otak Itulah Cahaya Yang Disebut Tuhan Itu Bisa Merefleksi Fungsi Dia Sebagai Makhlu Hidup Gitu Lalu Kalau Batara Batara Itu Adalah Suatu Titah Sokma Yang Berwujud Gaib Ya Digambarkan Dalam Pewayangan Di Kahyangan Salindro Bawono Disebut Batara Guru Batara Narodo Batara Yomo Dipati Batara Penyarian Batara Indro Itu Kenapa Seperti itu Ternyata Yang Maha Kuasa Pun Untuk Hidup Menghidupi Kehidupan Di Bumi Itu Ada Tataran Stata Statra Yang Tersusun Sedemikian Rapi Sehingga Itu Punya Fungsi Masing-masing Misalnya Orang Jawa Menyebut Di Laut Selatan Yang Besar Seperti Itu Disana Ada Kerajaan Besar Yang Dini Ibu Ratu Mas Laut Selatan Nah Itu Ternyata Betul Kenapa Karena Ini Tidak Hanya Dipercaya Oleh Orang Jawa Aja 2000 Tahun Yang Lalu Orang Eropa Pun Percaya Bahwa Di dalam Alkitab Itu Ada Tulisan Yang Bunyinya The Queen Of The South Sea Seorang Ratu Di Laut Selatan South Sea South Sea Di Laut Selatan Inilah Sebabnya Orang Jawa Mempunyai Keyakinan Bahwa Raja Atau Pemimpin Di Jawa Ini Harus Sinergi Dengan Energi Beliau Bung Saya Saya Pun Melakukan Seperti Meskipun Saya Bukan Raja Sampai Saya Melukis Di sana Berita Beliau Senang Kalau saya Main Bayang kulit Senang Selalu Nonton Oke Jadi Kita Sudahi Sampai Disini Dulu Dialog Nanti Kita Lanjut Sebentar Terima Kasih Banyak Berbagi Kepada Kita Malam Hari Rahayu Rahayu Sampai 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 Sampai